Intro Iya selamat datang kembali di Sapa Tahun Baru 2024 Kita akan langsung sodara melihat bagaimana kemudian kemeriahan tahun baru Tentunya untuk sekarang di wilayah Indonesia bagian tengah Oh bagian tengah ya, Bali ini pasti nih Betul, salah satunya Nah kita langsung saja melihat bagaimana kemudian kemeriahan dan juga bagaimana perayaan malam pergantian tahun baru di Bali Oh di EWK ini ya? Iya, untuk lebih tepatnya ini di kawasan Garudawis Nukencana Culture Park di Badung, Bali Ada jurnalis Kompas TV, Eri Sesaria disana Kita langsung saja lihat bagaimana kondisi terkini disana Nah ini kalau dilihat sepertinya ada apa acara tersendiri ya di GWK ya Tahu sendiri ya Ci ya, kalau di GWK ini termasuk salah satu yang paling hot lah begitu Sebagai desinasi wisata dan juga tidak hanya wisatawan luar negeri Tapi juga wisata awan dalam negeri yang suka banget di GWK Kamu udah pernah kesana belum? Tentu sering dong di Bali Oh sering ya? Oh, flexing ya? Oke kita langsung saja pantau bagaimana kemeriahan disana Dan apa sih sebetulnya yang unik yang khas dari Bali Ataupun juga festival yang digelar di Garudawis Nukencana Kita sapa jurnalis Kompas TV Oh oke, karena memang jurnalis Kompas TV sepertinya lagi nonton juga nih Betul Keseruan disana Nah sedikit lagi ya Ya Asri dan juga Iryanda Baru saja kita sama-sama mendengarkan lagu Outland Shine Yang merupakan lagu pengantar untuk menuju ke pergantian tahun baru 2024 Dan lagu ini merupakan lagu yang memiliki makna yang begitu dalam Di antaranya adalah sebagai bentuk rasa syukur terhadap momen-momen dan juga capaian-capaian Yang telah dilewati di tahun 2023 Dan juga sebagai bentuk rasa ataupun juga harapan-harapan yang akan dituju di tahun 2024 Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 Terima kasih telah menonton 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 Di Garuda Wisnu Kencana Culture Park Tadi sebelum mulai pergantian tahun Ataupun juga countdown perhitungan mundur Dari 10 hingga 1 Kita sama-sama juga sudah mendengarkan Lagu Outland Shine Yang merupakan lagu pengantar Untuk pergantian tahun Dimana lagu tersebut merupakan Lagu yang memiliki makna yang cukup mendalam Dimana diantaranya adalah Bentuk rasa syukur atas capaian-capaian Dan juga momen-momen yang telah Kita lalui di tahun sebelumnya Ataupun di tahun 2023 Dan juga sebagai rasa Ataupun juga bentuk harapan-harapan baik Yang akan kita tuju di tahun 2024 Berikut ini adalah Pagelaran spektakler kembang api Yang merupakan kembang api terbesar Di Pulau Dewata Bali Yang disajikan langsung oleh Garuda Wisnu Kencana Culture Park Tadi hiburan demi hiburan juga telah disajikan Di panggung utama Garuda Wisnu Kencana Culture Park Dan tidak hanya berhenti sampai disini saja Saudara, nanti pagelaran Ataupun juga sajian-sajian hiburan Masih akan terus berlangsung Hingga pagi hari ini Saudara bisa langsung menyaksikan Di layar kaca Anda Ini adalah Pagelaran kembang api yang cukup lama Kita bisa saksikan Saat ini di Bali sendiri sudah menunjukkan Waktu ataupun juga pukul 00.00 lebih 02.00 ini artinya kita sudah Kami disini sudah Memasuki tahun 2024 Dan harapan-harapan serta juga Resolusi-resolusi Sudah mulai kami Impikan dan juga sudah mulai kami Manifestasikan sejak saat ini Demikian Kembali ke studio Asri dan juga Irianda Terima kasih Jurnalis Kompas TV Eri Sesaria Tadi langsung dari Bali Rasanya juga saya pengen banget ke Bali Kalau tidak melihat semeria ini Baru pengen bilang Aduh, tahu aja nih Eri Sesaria Spot yang paling oke banget Untuk melihat kembang api terbesar Di Pulau Dewata, di GWK Luar biasa sekali Selamat tahun baru 2024 Masyarakat Indonesia di wilayah Indonesia bagian tengah